Penyelidupan rokok ilegal tanpa cukai sebanyak 1.673 bal. Berbagai merek berhasil diamankan TNI Angkatan Laut dalam operasi Gus Kamlas 1 Koromada 1 di perairan Batam. Saat patroli KRI Alamang 644 melakukan pencegatan kepada kapal motor KM Karya Sampurna yang membawa rokok ilegal asal Singapura tersebut. Sabtu dini hari 27 Maret 2021, TNI AL berhasil menggagalkan aksi penyelidupan rokok ilegal di perairan Batam. KRI Alamang 644 di bawah kendali operasi gugus keamanan laut, Koarmada 1 melaksanakan pemeriksaan dan menangkap kapal motor KM Karya Sampurna di wilayah Laut Batu Ampar. Muatan rokok ilegal tanpa cukai ini berasal dari Singapura masuk ke Batam di Pelabuhan Batu Ampar secara remsi dengan menggunakan dua kontainer dan hal ini merupakan modus baru. Sekilas kegiatan muat barang tampak seperti biasanya, namun kecurigaan petugas muncul saat barang tersebut dipindahkan ke sebuah kapal kayu. Pelaku memanipulasi dokumen izin berlayar dari jurong Singapura menuju Songkla, Thailand. Selain tidak ditemukannya dokumen keimigrasian ke Thailand, jumlah bahan bakar pada kapal tersebut juga tidak memungkinkan cukup untuk berlayar ke Thailand. Pada kenyataannya, KM Karya Sampurna ini justru menuju Tanjung Berakit, Bintan Kepulauan Riau untuk memindahkan rokok tersebut ke kapal penampung lainnya. Petugas berhasil mengamankan delapan orang ABK kapal dan menyita 1.673 bal rokok berbagai merek dengan nilai 5 miliar 19 juta rupiah. Perkara penyelundupan rokok ilegal ini selanjutnya akan diserahkan kepada Lanal Batam untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kegiatan upaya-upaya penyelundupan ini sebenarnya sudah diendap, sudah lama oleh kita. Karena ini model baru, pola baru, tapi kejahatannya lama, yaitu upaya mereka memasukkan rokok ilegal ke wilayah hukum kita. Kalau dulu menggunakan kapal-kapal kayu yang akan ditransipkan di OPL Barat maupun OPL Timur ke high speed craft untuk dibawa masuk, untuk menghindari pajak dan sebagainya, saat ini mereka lebih rapi lagi. Dari Jurong, Singapura mereka membawa dalam bentuk kontainer. Terus kemudian ditransipkan di area resmi, di dalam pelabuhan, ke dalam kapal ini. Terus kemudian mereka mendapatkan dokumen berlayar, surat izin berlayar, menuju ke Thailand. Terus kemudian hasil pemeriksaan custom juga mereka akan ke Thailand. Tetapi pada kenyataannya, kapal ini tidak akan sampai ke Thailand. Pengakuan dari Nakoda, mereka akan menuju ke Tanjung Berakit, di wilayah hukum Republik Indonesia. Terus kemudian akan dipindahkan sama ke HSC juga. Nah itulah, berarti kapal yang tanpa cukai dan lain sebagainya akan masuk ke wilayah hukum Indonesia. Jelas ya? Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan. Baik, sebaik-baik ya Pak ya. Sampaikan aja apa adanya ke para pemilikannya.